Sementara itu, sodara upaya pencarian kapal selam Nanggalam 402 yang hilang kontak terus dilakukan, termasuk patroli laut yang dilakukan Polairut Polres Buleleng Bali. Posko terpadu juga didirikan di Pelabuhan Celukan Bawang Buleleng Bali. Posko ini merupakan gabungan dari kepolisian, BNP, maksud kami BPBD, TNI AL, dan juga Tim SAR. Sedara tim dari Polairut Pol dan Nusa Tenggara Barat menyiagakan 16 penyelam apabila sewaktu-waktu dibutuhkan untuk melakukan pencarian kapal selam KRI Nanggalam 402. Semua personil disiagakan di Pelabuhan Lembar yang berjarak sekitar 150 mil laut dari titik pencarian kapal selam. Sejumlah peralatan selam robotik yang bisa digunakan untuk mengobservasi hingga kedalaman 100 meter akan digunakan selama monitoring yang dilakukan oleh Polairut Polda NTB. Begitu juga dengan anggota tim selam kita, tentunya tim selam ini juga berkualifikasi mereka. Namun ini personil-personil kita ini jika dibutuhkan atau nanti suatu saat bila ditemukan kemudian butuh tenaga tambahan penyelam, nanti saya akan lapor ke Polda juga untuk mengirimkan mereka ke sana. Ada berapa banyak tenaga penyelam kita? Ya, kita satu tim itu sekitar ada 16 orang ya? 16 orang. Doa bersama untuk kapal selam KRI Nanggalam 402 digelar di halaman parkir Pelabuhan Celukan Bawang Buleleng, Bali. Dengan menggelar doa bersama ini, diharapkan seluruh tim KRI Nanggalam dapat segera ditemukan. Acara doa bersama untuk keselamatan seluruh awak kapal selam KRI Nanggalam 402 digelar di halaman parkir Pelabuhan Celukan Bawang. Doa bersama dilakukan oleh Polres Buleleng, Sar Buleleng, TNI Angkatan Laut, dan seluruh instansi terkait yang ada di Pelabuhan Celukan Bawang. Doa bersama ini bertujuan agar seluruh tim KRI Nanggalam 402 dapat segera ditemukan. Persembayangan dipimpin oleh pemuka agama Hindu, pemangku pura, segara karang rata, pengulon. Ada inisiatif, mohon di perjayaan Hindu kan, mohon kepada penunggu samudera, laut, namanya Tarah Baruna kan. Nah tempat tadi tadi, pembayangannya itu adalah mohon agar beliau, sengeng Lidi, memberikan petunjuk, memberikan jalan agar cepat ketemu gitu, biar nggak larut-larut lah begitu.